Repot gak sih ngurusin 40 pegawai di rumah, masaknya, semuanya. Ini menunya ini, bikin pergedel kentang sama bikin opor ayam, mbak. Oh ini ada yang kosong, pasti yang sayur. Sayur, omelin bu. Selamat pagi semuanya, banyak pertanyaan nih ke bunda. Gimana sih bunda, repot gak sih ngurusin 40 pegawai di rumah, masaknya, semuanya. Nah karena saya mau pergi, nanti langsung aja ya. Silahkan melihat bagaimana, behind the scene-nya nih. Bagaimana tukang masak kita yang luar biasa menyiapkan. Menu makanan sesuai dengan menu yang sudah bunda kasih. Semuanya empat sehat timah sempurna. Jangan lupa ya, langsung aja nanti ke dapur dan lihat bagaimana riwohnya. Oke sahabat angels? Ini menunya ini, bikin pergedel kentang, terus ngoseng-ngoseng kucis, sama bikin opor ayam, mbak. Saya mah ini mbak, untuk masakit karyawan 40 orang di tempat tumbuh ini cahit. Ya bikin santai, seneng, enjoy aja. Yang penting masakan ibu enak. Oh. Dimakan mereka. Sudah tau kakalan di belakangnya? Iya mbak, tau. Kalau... Ada yang susah makan. Kalau dua menu? Ada, bu. Kalau mereka susah makan itu, ya saya suka tegur itu badan kamu itu biar kemuk, makan yang banyak. Saya kisir. Banyak yang susah makan, tapi kalau ibu masakannya enak tentu dimakan. Dia cocok dengan masakan saya. Dia maunya ikan asin, tempe, itu aja malahan enggak mau yang aneh-aneh. Ayam, ikan, jaging, iya paling selera itu anak-anak itu lidahnya orang Jawa itu. Yang pengennya ikan asin sama teri, dikas kacang, sambal gitu aja. Yang penting ada sambal, setiap hari itu sepilo. Oh no! Iya, ditempatin di Tupperware. Tuh, ntar pas jam 11-nya mbak, baru kita. Gosek, gosek. Goneses ini kalau semakin diangetin semakin enak. Kalau lidahnya orang Jawa. Yang paling banyak makan siapa? Yang paling banyak makannya siapa? Ini Elie, ini paling banyak. Lian makan. Semuanya yang di Mbak Utap. Ini lho, Mbak Ana. Dia makan banyak, dia. Tapi aku senang kalau melihat mereka makan, berarti dagangan kulaku. Masakan ikul aku. Kalau mau makan, makan bebas ya? Bebas, di sini mah mau makan menit-menit makan. Menit-menit makan juga enggak apa-apa. Orang itu Ibu mah, masaknya lebih. Tidak pernah, habis terus, tapi kalau nanti kurang ya saya masakkan lagi gitu. Jadi ya seleranya apa gitu. Kadang-kadang menuruti lidah mereka itu ya gampang-gampang susah. Saya berasa kayak ibunya anak-anak suster-suster itu manggil saya ibu. Makanya saya juga jadinya saya itu udah menganggap mereka itu anak-anak saya. Waah! selamat menikmati iya mbak 3 kali masak sehari iya pagi siang sore itu aja jadi waktunya muter terus ibu selalu di dapur mbak pagi bikin sarapan terus siang racek-racek buat makan siang sampai masak terus istirahat kita bersih-bersih lagi untuk persiapan matang sore jam 6 sampai jam 7 gitu ini bergedel kayak gini ini nanti tinggal di buletin sama lumayan ini udah ada telurnya tuh cuman nanti gorengnya kan pakai putih telur gitu supaya tidak pecah ya disini aja dimana akan menyari sarung tangan mbak rimah dimana ya nanti terus pakai telur gitu terus nanti kan terus di ano apa dimasukkan ke kotak-kotak ini semua sayur sambel selauk nasi siang itu 2 Magikom pagi ya 2 Magikom kalau siang 2 Magikom sore juga 2 Magikom berarti 6 Magikom itu yang akan kurang kan gampang kalau soal nasi malu tinggal colokin nanti nanti oke apa mbak belum udah nganteng warnanya jadi cakep ini kan udah tengah maten gini baru disirahkan perempuan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati